selamat berjumpa dengan saya ala abah kali ini saya akan berbagi pengalaman cara membuat wadah atau tempat serbaguna yang bahan pokoknya adalah dari gagang balon yang akan dibuat adalah benda semacam ini ini adalah bahannya adalah dari gagang balon gagang balon itu yang seperti begini seperti sedotan air minum kalau sedotan itu adalah lembek kalau ini keras kemudian alat yang lainnya yang harus disiapkan adalah gunting kemudian penggaris ukuran kemudian tali yang sudah dipotong-potong ini tali kur bisa diganti dengan tambang yang lain bisa diganti dengan kabel yang lentur atau karet atau apa saja kemudian paralon ukuran 2,5 inci ini ukurannya bebas paralon sudah dipotong kemudian di bawahnya sudah ditutup dengan plastik dan di lem dengan memakai lem tembak kemudian langkah-langkah kerjanya yang pertama adalah menyiapkan menyiapkan pola seperti ini kemudian gagang balon ini diberes disimpan di atas pola nah seperti ini ini disimpan di atas pola sedemikian rupa kemudian nanti diukur tingkat kemiringannya mau seperti apa terserah yang saya pegang ini adalah ukurannya panjangnya adalah 28 cm sisi sebelah 22 cm sisi sebelahnya lagi 9,5 cm tapi ini tidak pasti tidak mutlak mesti demikian ukuran bisa berubah-ubah tergantung selera kemudian cara kerjanya atau langkah kerjanya yang pertama lem tembak pastikan sudah panas seperti ini sudah panas kemudian disiapkan gagang balon tadi sesuai dengan ukuran yang dikendaki ini panjangnya sini ini adalah 22 cm kemudian dipotonglah gagang balon setinggi 22 cm yang dikendaki seperti ini 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 sama dengan ini hanya untuk mempermudah mempersingkat jadi saya sudah siapkan model begini nah ini adalah sama dengan ini ukurannya jadi yang pertama potong ukuran tertinggi ini 22 cm seperti begini potong kemudian langsung ditempel disini memakai lem tembak seperti begini susun warna warna terserah mau diselang-seling dengan warna apa kemudian yang keduanya juga sama dipotong mengikuti ini kalau ini sudah dipotong begini ini sudah enak sudah tidak ada masalah tinggal tarik garis seluruh dari sini dipotong keseluruhan ini kemudian dipasangkan kesininya satu persatu dilepas dari sininya satu persatu biar tingkat kemiringannya adalah nanti tetap rapih kemudian selanjutnya diteruskan lagi memotong yang kedua ukurannya dikurangi dari yang tadi mengikuti ini ukurannya dipasangkan lagi seperti ini terus mengikuti alur kemiringan ini kemudian nanti akan sampai seperti begini ini dimulai dari yang tinggi terus mengikuti ketinggian ini sama dengan ini terus mengikuti sampai kesini untuk ke ujungnya sudah saya siapkan dari sini tinggal dipotong digunting seperti begini kemudian ambil satu persatu masukkan kesini dipasangkan disini seperti seperti begini pasangkan lagi kemudian selamat menikmati selamat menikmati pakai tali kur atau pakai pita atau pakai apa saja bisa saya memakainya tali kur seperti begini dipasangkan sekelilingnya selamat menikmati seperti begini bisa satu bisa dua terserah selera bagaimana maunya kemudian yang tali kur satunya untuk disini nutup permukaan gagang balonnya terus sekeliling ini seperti ini seperti ini hingga kelilingnya tertutup nanti akhirnya akan seperti begini ini sekelilingnya tertutup kemudian tambahkan untuk hiasan seperti ini ini ada dari tali kur juga tali kur yang sudah disiapkan seperti begini tali kur yang dilipat-lipat yang dilipat-lipat seperti ini seperti ini seperti ini yang dilipatkan tiga sesuai dilipatkan dan selamat menikmati 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 selamat menikmati